Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat 88 surat as-su'arok ayat 88 sampai ayat 89 yang artinya pada hari itu tidak berguna tidak bermanfaat dan tidak berpaedah harta benda dan anak cucu kita ilah manata Allah wikol bin salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan memawa hati yang bersih yang selamat ayat ini diawali dengan yauma pada hari itu apa yang dimaksud dengan hari itu tidak berguna tidak bermanfaat harta benda dan anak cucu kita yaitu hari dicabutnya nyawa kita dicabutnya ruh kita dari jasad kita atau yang disebut dengan sakaratul maut oleh malaikat pencabut ruh yaitu malaikat ajroil disitu disitu harta benda dan anak cucu kita tidak berguna tidak bermanfaat dan tidak berpaedah tidak bisa menolong seorang pun harta tidak bisa menolak karena pada hari itu adalah penentuan dan akhir hidup kita di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman cara mencabut ruh dari jasad kita ini ada dua macam ada yang disebutkan dalam surat anna jihad ayat 1 dan 2 amatul billahi minasayit dan rajim bismillahirrahmanirrahim wana jihati gorko wana sito tinasto artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ada dua macam cara malaikat mencabut ruh kepada manusia ada yang keras dan ada yang lembut ini tanda orang yang dicabut dengan keras adalah orang yang banyak dosa karena diperlihatkan gambaran neraka kepada orang yang mau meninggal itu kepada orang yang mau dicabut ruhnya kemudian ada nyawanya ruhnya dicabut dengan lemah lembut itu gambaran dan digambarkan dihadapan dia surga penuh kenimatan penuh kenimatan dan penuh kesenangan makanya kita mudah-mudahan nanti pas meninggal dicabut oleh malaikat dalam keadaan lemah lembut dan usnulatimah amin ya Allah ya ruha amin saudara-saudaraku pada hari dicabut nyawa itu harta benda dikumpul-kumpul waktu kita di dunia ini dicari dari siang sampai malam banting tulang ternyata tidak bisa menolong ternyata tidak bisa menolong pada sakratul maut itu saudara-saudaraku saudara-saudaraku siapa yang akan selamat nanti pada waktu pencabutan nyawa turuh yang lemah lembut itu yaitu kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih hati yang selamat jadi kita usahakan hati kita ini jangan kotor hati kita ini harus bersih diantaranya bagaimana caranya supaya hati kita ini bersih ada lima langkah lima cara supaya hati kita bersih dari bermacam-macam kotoran dari bermacam penyakit yang pertama hati kita ini harus dibersihkan dari sirik atau menyekutukan Allah orang yang disebut musrik karena berbuat sirik ini akan merusak keimanan kita keyakinan kita dan akidah kita Allah takmudullah kata Allah harus berlalak janganlah kalian beribadah illa Allah kecuali kepada Allah dalam Quran yang lain wama umiru illa liyabunullah mulisina laudin kami memerintahkan untuk ibadah harus dengan cara ilas tidak boleh mendoakan Allah sebab sirik ini termasuk berasa besar inna sirka ladul munadim sirik itu berbuat dolim dolim yang sangat besar yang keduanya hati kita supaya bersih harus dibersihkan dari bin'ah bin'ah itu apa? bin'ah itu perbuatan ibadah yang tidak ada contoh dari rasul atau mengada-adakan sesuatu ibadah yang rasul tidak melaksanakannya dan tidak mencontohkannya itu namanya bin'ah rasul bersabda setiap bin'ah adalah sesat dan setiap sesat akan masuk neraka jadi kita harus waspada seperti ibadah tapi bukan ibadah hati-hati ini bin'ah ini sudah masuk ke kita ke keluarga kita malahan ke masyarakat kita kalau kita tidak teliti maka kita akan bercampur baur dengan perbuatan bin'ah yang tidak pernah dicantohkan rasulullah itu harus bersih hati kita dari bin'ah sebab orang yang bersih dari bin'ah maka pasti akan melaksanakan sunnah sunnah rasulullah yang ketiganya supaya hati kita bersih ini maka kita bersihkan dari sifat lalai sifat lalai itu adalah orang-orang munafik lalai untuk beribadah lalai untuk sholat lalai untuk mengaji orang yang lalai akhirnya tidak ingat lupa terhadap dikir kepada Allah karena sibuk mengurus dunia akhirat dilalaikan celaka itu hati akan lebih kotor maka bersihkan dari sifat lalai ini yang keempatnya supaya hati kita ini bersih adalah harus bersih dari sifat ria ria itu ingin dipuji ingin dinilai orang lain atau ingin kelihatan orang lain jadi ibadah kalau ria ibadahnya sia-sia ibadah itu harus ikhlas karena Allah tidak ada udang dibalik batu semuanya dan yang kelimanya supaya hati kita bersih adalah agar hati bersih maka kita harus bersih dari sifat hawa nafsu pujukan hawa nafsu sebab nafsu ini selalu memerintah mengajak kepada kita kepada kejahatan karena itu bersihkanlah setiap nasu ini jangan diikuti tapi harus dilawan dengan iman dan taqwa kepada Allah s.a.t hadirin mudah-mudahan satu ayat ini dari surat as-suara ayat 88 dan 9 menjadi ibrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh